Terima kasih. Terima kasih. Ada satu nama yang menarik perhatian kami dan buat saya episode pelamar kali ini benar-benar menantang. Nih dia cerita dia tuh dari Bali terus udah lama pacaran sama cowoknya yang namanya Agus tapi mereka gak punya tanggal jadian. Karena mereka prinsipnya hubungan tiada awal tiada akhir katanya. Nih kita mau ambil risiko nih ambil pelamar cewek. Nah poinnya disitu. Secara gak langsung pelamar tapi packagingnya kita bikin jadi gak langsung gak verbal gitu loh. Karena kalau cowok enak ya tinggal kita ngomong gitu kan. Kalau ini kan perempuan itu yang harus kita jaga. Oke deh kalau gitu untuk pelamar kedua kita. Betul ya. Sampai jumpa. Putu, Temi dari melamar. Kita disitu kalian ngobrolnya. Putu. Untuk pertama kalinya melamar. Dapat calon pelamar itu perempuan. Ini kamu yang pertama dan ini di Bali lagi. Boleh cerita siapa, pacar, berapa lama kalian sudah berhubungan? Saya kan ini, pacarannya gak jelas sih. Soalnya gak ada hari jadiannya gitu loh. Jadi, tapi kalau... Kalau ada istilah nembak gitu ya dulu tuh ya. Ya, ala-ala Korea gitu deh. Langsung ngalir gitu aja. Karena apa ya, dianya kan udah kenal lama. Dia temenan sama kakak udah. Jadi saya udah kenalnya dari SMP. Terus sampai sekarang deket-deket. Tapi mulai deketnya baru setelah dia udah lulus kuliah. Terus saya juga udah ngeterima kerja. Baru mulai mungkin berani deket gitu. Terus akhirnya ya gimana ya. Nah, natural gitu aja langsung terikat satu sama lain. Sudah berapa lama tuh kalian yang benar-benar deket banget sampai hari ini? Kira-kira tiga tahun. Tiga tahun. Apa motivasi kamu kirim email ke malam? Saya sempat kaget waktu dapet info bahwa... Oke, di episode kali ini perempuan loh. Pertamanya kan agak ragu juga gitu ya. Masa cewek sih yang ini agak tension juga gitu. Terus, tapi karena orangnya kayak gitu sih. Bikin geregetan gitu kan. Geregetan kenapa? Beda umur kita itu sekitar 6 tahunan. Terus mungkin kalau saya masih tipenya, masih suka yang jalan, nonton gitu. Kalau dia kan masih yang fokus kerja. Terus juga orangnya agak kaku, agak pendiam gitu. Putu sempat mengatakan kepada saya bahwa sosok pacarnya ini atau Agus... ...merupakan sosok laki-laki yang sangat kaku. Akhirnya saya menyarankan sama dia untuk membawa teman-temannya... ...pada saat eksekusi pelamaran nanti. Ini sedikit ide mungkin ya. Saya dengar cerita dari Putu bahwa Agus ini agak sedikit kaku lah istilahnya. Gimana pada saat nanti prosesi pelamaran, sebelum kita berpikir tentang venue pelamaran akan dimana... ...ngajak teman-teman kalian. Mungkin teman-temannya Agus atau teman-temannya kamu. Supaya biasanya, jangan namanya cowok ya. Ini saya bercerita sebagai seorang laki-laki. Kalau sudah ada teman-temannya berkumpul di satu tempat, suka lebih cair suasananya. Atau ada adik saya aja ya? Biasanya mereka juga sering... Oh, dekat sama Agus adiknya Putu. Boleh tuh kalau memang bisa mencairkan suasana pada saat nanti. Kapan kira-kira saya bisa ketemu sama adiknya Putu? Besok. Boleh? Putu thank you banget buat hari ini. Sorry ganggu sebanyak tadi ya. Siap sampai ketemu besok ya. Kesokan harinya saya kembali bertemu dengan Putu dan adiknya yang bernama Kadek. Di situ Putu meminta Kadek untuk menemani Agus datang ke venue pelamaran. Sudah cerita sama siapa tadi Kadek ya? Baru sedikit sih, baru jelasin awalnya doa. Nah mungkin Putu sekarang bisa jelasin deh Putu punya rencana apa. Jadi sebelumnya kan udah cerita sama dia. Kalau sebelumnya iseng-iseng kirim email ke net untuk acara melamar ini. Jadi niatnya pengen bukan melamar sih. Tapi nunjukin ke Agus ini kalau udah siap untuk dilamar gitu. Biar nggak hal kayak gitu dipakai mainan lagi. Dipakai mainan lagi atau bercandaan gitu. Jadi biar seriusan. Terus kalau dianya yang tadinya itu bilang apaan sih. Aku nggak bisa romantis gini. Kalau ada niat pasti bisa kok kayak gitu gitu. Jadi aku maunya ya gitu jawab ininya dia. Tapi ini serius. Bukannya nggak mau bantuin ya. Tapi putukan sepatnya Wiyagus itu kayak gimana. Kerasnya takutnya malah sama hancur atau gimana. Kan saya nggak berani takut jawab. Adek pun sempat merasa berat sepertinya untuk mengamini permintaan kakaknya. Jadi ini saya sempat berpikir. Seperti apa sih sosok Agus ini? Terima kasih telah menonton!